ini dimasuki kemari setelah itu ini oke guys kali ini aku akan nge-review nebulizer portable alat bantu uap pernafasan ini nebulizer ini mereknya kita lihat seperti ini bentuk kotaknya seperti ini disini ada keterangan low noise dengan kelebaran ini plusnya 3,1 dan ini portable dan one key use oke langsung kita unboxing jadi ini dia bentuk alatnya ini tombolnya tombol untuk gunakannya ini untuk penutup di hidung dan di mulutnya kita dikasih 2 biji jadi ini ada yang kecil, ada yang besar untuk yang kecil ini untuk anak-anak dan yang besarnya ini untuk orang dewasa jadi kita udah dikasih lengkap ya terus kita dikasih charger juga ya jadi ini sebenarnya ini mesh nebulizer ini ini sebenarnya dia alat yang bisa dapat mengubah cairan nanti disini kan bakalan ada kita isi cairan ya nah disini alat yang mengubah cairan uap atau gas yang dapat dihirup melalui mulut atau hidung jadi ini banyak dianjurkan untuk para terapis pernafasan untuk digunakan pada pasien menerita gangguan pernafasan seperti kayak asma penyakit bronis akur atau penerita alergi menerita penyempitan pernafasan ketika kambuh pasien ini bisa menggunakan ini jadi ini tuh yang gangguan pernafasan disini tersedia ada warna putih juga nah dan untuk wattnya disini menggunakan 2,2 watt aja dan juga bisa menggunakan baterai dan kita juga dikasih USB untuk baterai ini baterai-baterai A2 ya oke frekuensinya disini 120 kHz untuk kapasitas liquidnya itu bisa sampai 8 mili minimal 0,8 mili itu aja reviewnya dan kita lihat ini produk yang kita dapat ini tidak bisa asal letak karena ini harus produk steril ya cara penggunaannya pokoknya standar lah kalau gak salah ini penggunaannya ini nanti ini bakalan dibuka ya ini pasti dibuka terus nanti ini ini dimasuki kemari nah setelah itu ini bakal disambungi ke sini nah ini untuk orang dewasa nah untuk worknya gitu ya seperti itu terkira penggunaannya oke itu aja reviewnya terima kasih yang sudah menonton mungkin ini cara penggunaannya kalau kalian gak tahu kira-kira cara penggunaan lihat aja gambarnya seperti ini nah pakai lah atau tirulah caranya seperti ini nah dan sebenarnya ini ada petunjuknya disini ya jadi pertama ini kita pasang ini kita isi air tadi yang di atasnya nah ya kan setelah itu kita bisa meletaki airnya di atas disini baru nanti di youtube nyalai bisa sampai 16 menit penguapannya oke nebulizer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati